kita akan berkunjung ke geosite memut yang jarangnya 18 km dari kota rentung baiklah guys sekarang kita sudah berada di objek wisata gunung atau gunung lumut yang berada di desa lingkungan kecamatan melitung kabupaten melitung timur jarak tempuh dari manggar ke gunung lumut kurang lebih 30 km dinamakan gunung atau gunung lumut dalam bahasa setempat dikarenakan disini banyak lumut yang bisa dijumpai dengan ketinggian 175 mdpl untuk geosite gunung lumut baiklah kita akan trekking ke atas dengan teman-teman kita udah sampai nih di gunung lumut terus kita wawancara sedikit dengan pemadu luar lokal dengan bapak siapa namanya Chris Pak Chris eh disini itu ada paket-paket apa aja di buang lumut sementara ini paketnya ini pakai trekking jadi ada dua paket mencana yang akan di paket kita garap di tahun ini ada paket trekking dengan paket camping oke untuk saat ini kami baru bisa menyediakan paket trekking Oh kalau itu bayarnya misalnya untuk paket trekking sementara Rp90.000 ada apa aja Pak di situ Pak di paket ini pakai trekking ini kami input rute trekkingnya kemudian air general 600 ml kemudian dipakai ada date lokal kemudian ketiga kal kemudian kami kue ke lokal Nah ada musuh di sini pada musuh di lantai Hai tapi kemudian kue lokal nah dan juga ada ubi yang bisa hilang, bentong, kemudian di sinek tadi sudah include kairosela, air mineral, dan sama puding dingin penasaran kan gimana ya Des, kita bisa melihat, menyaksikan menu makanan itu apa kita harus pesen paketnya dulu? iya, harus pesen paketnya dulu oke lah kalau gitu kita boleh ke atas? boleh ke atas kita ayo, let's go guys, kakak ini ada pakaran informasi wisata biosite Gunung Lumut kita akan dijelaskan peta perjalanan Gunung Lumut ini guys oke lah, kami mau minta kebelasan dari orangnya oke, ya, kita telah sampai di situ informasi wisata geset ke Gunung Lumut nah, jadi di Gunung Lumut ini nanti kita akan memiliki tiga jalur nah, jadi untuk jalur pertama kita berada di situ kumpul seperti itu kita mengikuti jalur ini, jalan pertama sampai di zona lumut langsung ke puncak di puncak nanti kita ada jalur trek turun, itu nanti kita bertemu dengan pohon penyauk pohon penyauk itu pohon yang besar seperti ini oh, itu guys, itu pohon penyauk terus nanti untuk jalur pulang kita ikut jalur di sini terus, ini jamannya jadi jamkan jalur pendek kalau jalur panjangnya nanti kita ikut dari atas ini ini jalur panjang setembus ke Goa Kelelawar oh, ada ke Goa Kelelawar guys untuk ke Goa Kelelawar ini membutuhkan waktu tiga sampai empat jam jauh ya ternyata jauh wow jadi, kita nanti memakai jalur pendek ini aja dulu karena kalau mau ke Goa Kelelawar itu mau dari pagi hari dari jam berapa itu pagi hari biasa? kalau Kelelawar kami sih bukanya jam-jam setengah sembilan itu sudah buka di sini gitu jadi sekitar jam-jam setengah sembilan kita sudah langsung naik gitu nah, nanti di jalur pulang ini di sini ada terdapat namanya Simpang Nibong Simpang Nibong ya Simpang Nibong kenapa disebut Simpang Nibong ya? oke, lanjut ya, sebelum kita berangkat ke atas di sini saya akan menyampaikan larangan dan pantangan yang ada di kawasan Gunung Lumun untuk larangannya dilarang berbicara keras dilarang berbicara kotor tidak boleh menginjak lumun tidak boleh memetik flora di kawasan Gunung Lumun tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan di kawasan Gunung Lumun terutama kepada ibu-ibu yang sedang menstruasi tidak diperbolehkan naik ke atas mungkin hanya itu larangan dan pantangannya baiklah, sebelum kita menaik ke atas langkahnya kita berdoa terlebih dahulu berdoa, dimulai berdoa cukup mari ibu-ibu, kita lanjut kita lanjut kita lanjut kita lanjut kita lanjut di mana bang? itu batu apa bang? batu sedimen batu sedimen bermasi dengan batuan open fit bermasi bermasi oh iya oh yes ini batunya gas yang tinggi sana di perjalanan trekking menuju puncak Gunung Lumun yang ketinggiannya 175 mdpl Lumun ini memiliki kemparan lumun yang nampak seperti karpet hijau menikmati keindahan alam yang indah dari puncak Gunung disini kita juga bisa bersantai dengan optimal sambil menghilangkan jenuh dan penat berfoto-foto dengan beragam latar seperti panorama alam dan juga spot selfie bila berjawa ketualang kita juga bisa berkemah atau camping bersama teman-teman kita Gunung Lumut merupakan salah satu biosite UNESCO Global Biopark Belitung tempat wisata ini terletak di Desa Linggongan Kecemenan Gantung Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai informasi saat ini Gunung Lumut dikelola oleh kelompok sadar wisata Bokgarwi setempat di Gunung Lumut ini ruansanya masih sangat alami dan asri selain masih terbilang belum banyak terjamah keberadaan hutan disini semakin menciptakan kesan kealamian tersebut untuk menikmati segala tajian panorama alam dari puncak Gunung Lumut ada sebuah gardu pandang atau anjungan yang akan bisa membuat wisatawan makin leluasa menikmati pemandangan selain itu disini juga ada beberapa spot foto yang menarik untuk dipunjungi dan dijadikan latar berfoto Gunung Lumut cocok untuk wisatawan yang suka olahraga tantangan yang hobi adventure disini sangat pas dan sangat luar biasa seperti surga bagi kecinta yang suka olahraga hacking dan tracking dari kaki bukit kita disambut hamparan lumut hijau yang menyejukkan mata sesampainya di puncak kita kembali disubuhi pemandangan alam mempesona dan sangat indah bentang alam pulau belitung disakit dan mati secara bebas dari atas bukit yang keren kekeningan dan sesekali ditemani gunung burung-burung suara-suara dari dalam hutan seru dan biasa buat kecinta hiking dan tracking penat gunung guys keistimewaan yang gunung ini terletak pada diutamanya yaitu lumut yang memiliki ketebalan 3-5 cm yang menutupi seluruh bagian permukaan bukit jadi kalian yang suka adventure jangan lupa datang kesini karena disini ada juga ada foto-fotonya guys yang kita bisa mempunyai pemandangan alam yang menyegarkan ini ada tempat support foto bikin gunung lumut ini tidak seperti kita jumpai gunung-gunung ini ada di luar jawa sana ya guys di luar pulau belitung seperti gunung merapi, mababu, kerinci dan sebagainya karena gunung ini bukan gunung termasuk gunung gunung yang tidak begitu tinggi dan sangat mudah dijangkau untuk wisatawan yang suka adventure, hobi trekking dan menikmati pemandangan alam muri atas piu gunung lumut pulau belitung banyak itu ketebalan lumut berapa? Baik Bu, untuk ketebalan lumun ini sekitar 4 sampai 5 cm dari tanah Berarti kita sudah di puncak ini ya? Untuk ini sekarang kita belum sampai di puncak Untuk ke puncaknya sekitar 100 sampai 200 meter lagi Di sini kita sudah bisa menemukan lumut Lumut apa ya bang? Ini lumut daun Ada berapa jenis lumut ya di gunung lumut ini? Di gunung lumut ini terdapat 3 jenis lumut yaitu lumut daun, lumut tanduk, dan lumut hati Tapi kalau ingin menemukan lumut tanduk dan lumut hati itu berada di kawasan air terjun Kalau hamparan yang kayak karpet ini lumut apa? Lumut daun Ini lumut daun Dan lumut daun ini menyelimuti bukit ini sekitar 1 hektare sampai 2 hektare untuk keluasan lumutnya Kita lanjut lagi akan menemukan lumut tanduk tadi apa ya? Lumut tanduk dan lumut hati itu terdapat di air terjun bagian bawang Oh air terjun, nanti kita akan air terjun ya guys ke sini Iya Oh ini kita akan ditetapkan sedikit dulu Oke? Gitu tim Nanti sedikit ya? Aku nanya aku di bawang Sudah aku nanya dulu Gitu Aku dulu sedihkan ya Aku dulu sedihkan ya Lanjut guys Lanjut Masalahannya Pak Zenggel itu lumut ini ada berapa ya? Sembilan Sembilan Atau begitu banyak Kalau disini sempat ada penelitian dari muswa GGB Dia hasil penelitiannya Maksudnya di gunung lumut ini terdapat 9 kesities lumut daun Oh 9 kesities lumut daun termasuk tadi Rumut daun itu adalah 9 kesities Iya Apa aja gitu Kalau untuk menyebutkan satu ke satu mungkin kami belum dika Dikarenakan untuk daftar nama-namanya belum dikasih dari hasil penelitian Masjidwa IPB Oh gitu Jadi guys Nanti kita cari tahu Kita Kita Lanjut dulu Hmm Hmm Ini banyak ada pohon kermunting juga ya guys Iya Ini daun kermunting tapi belum ada buahnya Ini Dan ini untuk ini pohon sekuncung pelando Ini sekuncung pelando Iya Tapi ini ada buahnya guys Buahnya boleh dimakan Buahnya Kayak buah nasi-nasi gitu ya guys Oh gitu Tapi Banyak buahnya Tapi kita lanjut Ini kan buka putih kan Buah Buah Hello guys Kita sudah hampir berada di ketinggian 200 meter dari pas foto gunung lumut dan sudah hampir berada di atas puncak gunung lumut Sekedar informasi gunung lumut ini dikelola oleh kelompok sadar wisata atau pokdarwis Gunung lumut ini juga merupakan salah satu geosite UNESCO global geopark belitung tempat desa wisata ini terletak di desa limbongan kecematan gantung kabupaten melitung timur provinsi kepelawan bangka belitung Gunung lumut atau warga lokal menyebutnya gunung pakai O ya guys dapat dikatakan sebagai primadona di desa limbongan belitung Wisata alam ini sangat berbeda dari kebanyakan wisata alam yang ada di belitung yaitu pantai Gunung lumut menawarkan pemandangan berupa hamparan lumut yang terbentang luas sepanjang mata memandang Keeksotisan dari lumut disini menjadi daya tarik dari destinasi wisata alam yang berada di desa limbongan kecematan gantung belitung timur dan ini udah memasuki kawasan pohon sekuncong pohon sekuncong itu seperti ini Oh ini pohon sekuncong ada beragam jenis flora pohon yang bisa kita temui di gunung lumut ada beragam jenis flora pohon yang bisa kita temui di gunung lumut Sebelum melihat keindahan dan berbagai macam jenis lumut yang ada di tempat wisata ini Anda terlebih dahulu harus mendaki menyusuri hutan Jangan lupa untuk menyiapkan fisik yang pit agar dalam perjalanan Anda tidak mudah lelah Sepanjang perjalanan Anda akan diseguhkan dengan barisan pohon yang begitu besar Namun rindang akan dedaunan Sesampainya di puncak Anda akan disambut dengan hamparan lumut yang berwarna hijau segar Lumut disini tumbuh menutupi tanah, pebatuan, hingga ranting pepohonan Hal itu disebabkan karena udara di kawasan gunung lumut ini yang memang basah dan lembab Di atas gunung lumut kita menemukan batang dalam Bisa dijelaskan bang batang dalam ini? Baik untuk batang gelam ini Ini salah satu hal yang langkah Jadi menurut seseorang ilmuwan yang pernah ke sini Batang gelam ini adalah batang tertinggi yang ada di dunia Dimana menurut logikanya Batang gelam ini tidak pernah ada di kawasan bukit atau di pegunungan Dan di gunung lumut ini Satu yang aneh gitu, satu yang langkah Ditemukan pohon gelam ini Buat batang gelam ini Buat batang gelam ini dulunya sempat emang tinggi gitu kan Tapi Sepat kena tebang dari salah satu orang yang ada di warga desa Limbongan Jadi alhamdulillah untuk petang gelam ini dia tumbuh lagi Jadi ini akan menjadi salah satu flora yang akan kami jaga Terima kasih Terima kasih Mas Manjara Ditemukan batang sepucong pelando Di pondok tadi ada batang gelam Biasanya di atas gunung itu ada burung-burung yang cari makan Itu banyak, ini ada pohon kermuntin yang sudah ditemukan di atas gunung lumut Boleh kita petik buah-buah contohnya Buah kermuntin Sudah boleh dipetik ya guys Ini daun batang kermunting Tunggu di atas gunung lumut Ini sebelahnya sepucong Ini sapu-sapu guys Batang sapu-sapu Ini batang sepucong Terima kasih Dari'an selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sudah bisa dibuat menjadikan sesuatu geoside konservasi di Belitung Timur baik saya akan menjelaskan tentang gunung lumut di desa lindungan ini gunung lumut ini mulai bangkit pada tahun 2017 dan ditemukannya pada tahun 2016 di tahun 2016 ini tidak sengaja ada beberapa orang dari warga desa limbongan dia sedang berburu di kawasan area gunung lumut jadi pada tahun 2017 ini kami dari para pemuda desa limbongan membentuk suatu lembaga yaitu karang saruna dan di 2017 ini alhamdulillah gunung lumut sudah mulai bangkit dan permaret 2017 alhamdulillah gunung lumut ditetapkan menjadi geoside nasional dan alhamdulillah untuk pengunjungnya terus rame dan sempat terhenti oleh covid pada tahun 2018 2019 sampai 2020 di 2021 kami alhamdulillah sudah bangkit kembali dan untuk 21 April 2021 alhamdulillah gunung lumut di desa limbongan ini ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopug mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari awal dan mulanya desa limbongan ini berdiri hingga bangkit sampai sekarang ini terima kasih bye selamat menikmati selamat menikmati saya bisa bang jelaskan batang penyawa ini bisa sebesar ini baik saya akan menjelaskan sedikit tentang pohon penyawa ini pohon penyawa ini ditemukan pada tahun 2021 per Desember tidak sengaja kami waktu itu kalau bahasa kami neratas jalan untuk trek pulang jadi untuk batang penyawa ini adalah salah satu pohon terbesar yang ada di kawasan gunung lumut desa limbongan mungkin hanya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton